Selamat datang di Provinsi Gorontalo, daerah yang memiliki banyak potensi wisata. Lipu'u, ilobolu'u, dilata'u, lipata'u, lipu'u, longgalo. Lipu'u, ilobolu'u, dilata'u, lipata'u, 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 lipata SMK Negeri 1 Gorontalo merupakan sekolah tertua di Provinsi Gorontalo dengan berbagai fasilitas yang lengkap Salah satunya perpustakaan Keberadaan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sudah ada sejak berjirinya sekolah ini di tahun 1955 Perpustakaan SMK Negeri 1 Gorontalo memiliki sasaran layanan pemustaka yang setiap harinya dikunjungi kurang lebih 2.000 siswa Untuk memenuhi kebutuhan layanan bagi pemustaka, perpustakaan SMK Negeri 1 Gorontalo menyediakan berbagai macam koleksi buku, fiksi, maupun non-fiksi Program One Student One Book adalah salah satu program yang dibuat untuk menambah koleksi yang menarik bagi pemustaka Buku yang wajib disumbangkan lewat program One Student One Book adalah fiksi, karena fiksi lebih banyak diminati para siswa Perpustakaan SMK Negeri 1 Gorontalo adalah perpustakaan yang sangat memperhatikan pengembangan literasi bagi seluruh warga sekolah Tidak dapat dipungkiri bahwa era kebebasan teknologi membuat setiap orang bebas berkespresi mengeluarkan ide dan pendapat lewat berbagai media yang tersedia saat ini Kebebasan berkespresi akan menjadi sesuatu yang membahayakan bila tidak dibentengi dengan literasi dasar yang kuat pada anak didik Perpustakaan SMK Negeri 1 Gorontalo melalui program menggelanya yang meliputi gerakan literasi sekolah Menggelungkan kembali literasi dasar yang masif, menggunjur budaya membaca dan menulis pada seluruh warga sekolah Gerakan literasi sekolah merupakan gerakan nasional yang wajib dijalankan oleh lembaga persekolahan Sehingga perpustakaan SMK Negeri 1 Gorontalo menjadikan program gerakan literasi sekolah ini sebagai salah satu program kerja perpustakaan Di awal program gerakan literasi sekolah, perpustakaan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah tentang program gerakan literasi sekolah Yang akan dijalani selama setahun program kerja perpustakaan Yang diawali dari sosialisasi ke seluruh staf pimpinan, kepala program kejuruan, staf dewan guru dan tata usaha, serta seluruh peserta didik Upaya mencapai keberhasilan yang maksimal, perpustakaan SMK Negeri 1 Gorontalo fokus pada beberapa program antara lain Program pengembangan minat baca yang meliputi lomba sudut baca kelas Kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran Kegiatan Jumat Literasi Membuat program One Student One Book Mengadakan beda buku Membuat cipta baca buisi dan mengadakan pameran buku Kegiatan mengembangan minat menulis Kegiatan ini mencapai pelatihan jurnalistik dan manajemen media Kegiatan kelas menulis sastra dan kegiatan lonceng buku karya siswa Pemberian penghargaan kepada pegiat dan peduli literasi dengan mengadakan penetapan beta baca jurusan yang dilakili satu orang siswa dalam setiap kompetensi keahlian Serta pemberian penghargaan kepada guru yang peduli dengan literasi Kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga lainnya untuk menyimpas program geratan literasi sekolah yang masif Ke wilayah yang lebih luas dari sekolah dengan tujuan Membentuk asosiasi pegiat literasi sekolah Provinsi Gorontalo Dan mengadakan talk show dengan kebijakan pengembangan literasi di daerah Yang melibatkan stakeholder terkait kepala perpustakaan dan kealsipan daerah Kantor bahasa dan dikutpora Provinsi Gorontalo Perpustakaan SMK Negeri 1 Gorontalo dengan nama Smart Library telah meraih berbagai penghargaan Pada September 2019, perpustakaan Smart Library mendapatkan perhargaan dari Badan Akreditasi Perpusnas dengan peredikat Akreditasi A Dengan demikian keberadaan perpustakaan SMK Negeri 1 Gorontalo menjadi agen perubahan dan pengembangan mutu di SMK Negeri 1 Gorontalo SMK 1 Gorontalo, salah satu sekolah menanggah kejuruan yang ada di Provinsi Gorontalo Tentu memiliki fasilitas penunjang dalam rangka peningkatan kompetensi siswa Terkait dengan salah satu sarana penunjang itu adalah perpustakaan Perpustakaan SMK 1 Gorontalo sejak berdiri tahun 1955 hingga dengan sekarang Tentu mengalami kemajuan yang cukup berarti Terutama kemajuan itu dapat kami rasakan atau kita rasakan di 3 tahun terakhir Sejak 2017 sampai dengan 2020 Kita memang menggenjot peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan kita Terutama dalam rangka peningkatan SDM-nya Kemudian jumlah buku yang ada di sana Kemudian perangkat-perangkat penunjang lainnya Tidak lain itu adalah menunjang gerakan literasi nasional Yang sedang digalakan oleh pemerintah sampai dengan hari ini Terutama dalam gerakan literasi itu kita kenal ada 6 Antara lain adalah literasi baca tulis Yang kedua literasi namarik Yang ketiga literasi sains Yang keempat literasi finansial Yang kelima literasi budaya Dan yang keenam adalah literasi digital Hadirnya perpustakaan SMK 1 Galantalo Kita harapkan bisa menuntaskan 6 literasi itu Namun demikian Kita tidak bisa pungkiri bahwa keenam-enamnya itu dapat kita raih sekaligus Tetapi itu harus dilakukan secara bertahap Dan berkesinamungan Nah untuk mencapai hasil yang maksimal Atau Pustakawan kita Mendapatkan 6 literasi itu Tentu kita harus membangun sinergitas Kerjasama Dan Membangun jaring dengan Sekolah lain Ataupun Instansi yang ada di Sekitar kita Baik itu instansi pemerintah daerah Perguruan tinggi Semuanya Yang berkepentingan dengan Gerakan literasi Harus kita bangun bersama-sama Tidak lain adalah Untuk Mengantarkan Alumni kita Anak-anak kita Dan masyarakat yang menggunakan perpustakaan Di SMK 1 Galantalo Kita harapkan Mampu Mengambil manfaat Dari Perpustakaan yang kita bangun Yang kita rancang Yang kita sempurnakan Insya Allah Sehingga masyarakat bisa menikmati Fasilitas yang ada Dan mereka bisa Mengambil manfaat yang Cukup besar Dengan hadirnya Perpustakaan SMK 1 Galantalo Kedepan Kita berharap Pustakawan-pustakawan yang ada di SMK 1 Galantalo Mampu mengembangkan dirinya Dengan memanfaatkan Fasilitas yang ada Tetapi juga Kita mengharapkan Partisipasi masyarakat Baik itu masyarakat yang Di sekitar sekolah Atau lintas Kabupaten-kota Untuk bisa datang ke SMK 1 Galantalo Melihat Dan Mengambil Semacam Perbandingan Agar Masyarakat bisa Mengaktualisasikan diri Melalui Pengamatan yang Dilakukan di Perpustakaan SMK 1 Galantalo Dan akhirnya Dengan hadirnya SMK 1 Galantalo Sebagai salah satu Sekolah terbesar Menengah kejuruan Di Gorontalo Dan di dalamnya Ada perpustakaan yang Hampir lengkap Nah ini kita harapkan Bisa membantu Pemerintah daerah Pemerintah kabupaten-kota Terutama pemerintah provinsi Dalam Membantu masyarakat Untuk Bisa mengaplikasikan Atau bisa memahami Literasi dasar yang Saya sudah sebutkan tadi di atas Saya kira itu yang Yang paling penting Dan SMK 1 Galantalo Siap bekerjasama Dengan semua Stakeholder yang ada Di provinsi Galantalo Untuk kita sama-sama Mengembangkan Keilmuan Dan lain sebagainya Kemampuan dan kepotensi lainnya Sehingga masyarakat Galantalo Bisa maju Dan bisa setara dengan Daerah-daerah yang sudah maju Di Indonesia Dan jika mungkin Bisa bersaing dengan Masyarakat internasional Sebagai sebuah Lembaga atau Satuan pendidikan Sekolah harus mengembangkan Program Literasi nasional Perpustakaan Smart Library SMK Negeri 1 Galantalo Adalah Salah satu Perpustakaan Yang terbaik Di kota Galantalo Kita harus Menanamkan kepada Anak-anak didi kita Sedini mungkin Untuk penanaman Literasi Kepada mereka Karena Dengan menanamkan Literasi sedini Mungkin Akan dapat Menumbuh kembangkan Kecerdasan Bagi Anak-anak didi kita Kemampuan literasi Dimungkinkan untuk dapat Menyari Informasi-informasi Dengan kebebasan Berekspresi melalui Media sosial Dan adanya Berita-berita Yang cenderung hoax Maka Diperlukan Kemampuan Literasi Bagi Anak-anak didi kita Pemerintah kota Galantalo Menyampaikan Terima kasih penghargaan Dan apresiasi Yang setinggi-tingginya Kepada Perpustakaan Smart Library SMK Negeri 1 Galantalo Sebagai salah satu Perpustakaan Yang Mendukung Dan mengembangkan Program Literasi nasional Sehingga menjadi Perpustakaan terbaik Di provinsi Galantalo Literasi Berkaitan erat Dengan pembangunan Sumber daya manusia Yang berkualitas Untuk itu Peningkatan Literasi Di masyarakat Sangatlah penting Salah satunya Adalah Melalui program Gerakan Literasi sekolah Tidak bisa dipungkiri Bahwa Sebagian besar Masyarakat kita Memiliki budaya Baca tulis Yang rendah Hal ini Disebabkan Budaya Membaca Yang seharusnya Ditumbuhkan Dalam keluarga Dan sekolah Belum menjadi Prioritas Kebutuhan kita Keadiran Perpustakaan Diharapkan Bisa menjadi Agen perubahan Dalam Menjadikan Masyarakat Menjadi Literal Untuk itu Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Galantalo Sangat Mengapresiasi Dan Mensupport Setiap program Yang dijalankan Perpustakaan Baik Oleh Perpustakaan Sekolah Maupun Perpustakaan Di desa Dan kelurahan Dalam Menumbuhkan Gerakan Membaca Dan Memulis Apa yang Sudah dilakukan Oleh Perpustakaan SMK Negeri Satu Gerontal Ini Adalah Sebuah Kemajuan Besar Dalam Sebuah Gerakan Literasi Membudayakan Literasi Adalah Keniscayaan Bila Kita Seluruh Komponen Bergerak Bersama Berkat Berkat Dengan Tangan Dalam Menumbuhkan Gerakan Literasi Di Lingkungan Kita Masih-Masih Perpustakaan Ini Mendapatkan Akreditasi A Dari Perpusnas RI Kami Sangat Mendukung Perpustakaan SMK Satu Negeri Gerontalo Di Dalam Melaksanakan Tugas-tugas Terasi